Puncak daripada kedermawanan seseorang justru tidak pernah menolak siapapun yang minta Walaupun berulang-ulang Pertanyaan sederhana Kita kalau membantu orang yang sama dengan kita bantu orang yang baru bedanya apa? Gak ada bedanya Sama-sama intinya bersedekah Kalau ada orang yang rutin minta bantuan sama kita Berarti Allah mudahkan kita untuk punya kantong sedekah Jangan ikuti bisikan syaitan untuk menilai Ah ini kan orang sudah saya bantu Seakan-akan bisa mencari orang lain Mungkin orang ini pada saat kita sudah bantu itu adalah amal terakhir kita Mungkin kita meninggal setelahnya Kenapa gak maksimalin aja? Apalagi kalau punya hubungan kerabat dengan kita Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujian di saat kita punya hajat yang kita sampaikan kepada Allah Justru dengan datangnya ujian-ujian seperti ini Kita minta disembuhin penyakit Kita minta dimudahin urusan misalnya sama Allah Maka Allah datangkan ada satu kerabat yang minta bantuan Kalau kita bantu ini yang sana selesai Tapi kadang-kadang kita malah dibisikin oleh syaitan Ini orang gak tahu diri Saya udah susah malah minta bantuan Saya lagi butuh ini malah dia minta bantuan Loh justru ini kunci ya Kalau orang berbagi disini Maka yang sana akan gold dan selesai Sebenarnya begitu Makanya Nabi SAW contohkan Bapak Ibu sekarang salah satu contoh akhlak yang baik Beliau tidak pernah menolak orang lain yang minta Sehingga tidak ada celah Orang menilai negatif kepada beliau Terima kasih